Intro Pelatih RMFJ, Eduardo Almeida yang akan menanggapi rumor soal makan kunate yang disebut bakal kembali bergabung ke RMFJ Menurut pelatih asal Portugal tersebut, tak ada alasan baginya untuk menanggapi rumor itu Makan kunate bukan pemain arema, saya tak tahu mengapa orang-orang selalu berbicara soal ini, kata Eduardo Almeida pada 1 November 2021 Sebelumnya, muncul sejumlah ternyata bahwa arema FJ bakal menjalin lagi kisah mereka dengan makan kunate Bahkan, ada yang menyebut gelandang asal Mali tersebut bakal kembali ke arema pada perusahaan transfer paru musim ini Gabar ini merupak menyusul salah satu postingan di akun Instagram Presiden arema FJ, Gilang Widya Bramana beberapa waktu lalu Postingan ini membuat rumor bakal kembalinya makan kunate ke arema Gian Santer Rumor kembalinya kunate ini juga berlilingan dengan tengah rasa jumlah pengamat bahwa lini tengah arema kekurangan sosok gelandang dengan kemampuan menyerang yang bagus Saat ini, menurut mereka, lini tengah arema cenderung di si gelandang-gelandang pekerja Walhasil, lini tengah arema dinilai kerap kesulitan untuk mengalirkan bola kepada deretan penyerang mereka Namun, Almeida tak risau dengan pendapat sejumlah pengamat tersebut Pelatih perilisensi UFA Pro ini menilai tak ada masalah dengan generja timnya Mengapa saya harus risau, saat ini kami sudah mencetak 14 gol dan menjadi satu tim dengan penyerang terbaik di kompetisi Tegas Almeida Gelandang adalah gelandang, mereka harus bisa bermain menyerang dan bertahan Sambungnya Lebih lanjut, Almeida menyebut bahwa rumor tersebut bisa jadi akan mengganggu harmoni di skuad arema saat ini Padahal, sambung pelatih 43 tahun tersebut, dia sudah puas dengan kondisi tim saat ini Saya bahagia dengan semua pemain yang ada di tim ini Saya tak tahu mengapa rumor seperti ini selalu muncul Ini memang segar rumor, namun tolong jangan ganggu tim ini Tegas Eduardo Almeida mengagiri